Selamat datang di Wibus Center tempatnya alur cerita Manwha terbaru siap bos, hari ini kita akan kembali lagi di alur cerita Terishikai menjadi bocil kematian wadidaw ya pangeran Ariel sudah OP nih ya sudah pindah ke Fahlia dan sekarang ia akan beraksi seperti apa aksinya? kita langsung aja lah di Capcus alur cerita pangeran Ariel Capcus para petinggi di kota Twainwaf sudah berkumpul mereka perwakilan dari berbagai toko pandai besi totalnya ada 35 35 dwarf disitu ya kemudian salah satu dwarf bertanya kepada Aken kenapa ia memanggil para tetua disini? kalau panggilan ini tidak menarik para tetua bakal ngehajar Ente Aken coek bener daluh karena sudah mengganggu kesibukan kami kemudian Dwarf Botak menambahkan tidak hanya itu tidak hanya dihajar jatah Amer Ente juga bakal gue syuta wanjir galak bener ini ya Aken pun mengatakan kalau ia habis dikirimi surat dari Fahlia dan ini isi suratnya adalah blueprint nah ini dilihat sendiri blueprintnya wadidaw melihat itu para dwarf seperti melihat harta karun mantap bener ini bos ini kilauan emas tersembunyi Aken pun mengatakan kalau 5 tahun yang lalu ia sempat didatangi wanita dari kerajaan Jipon dari benua timur yang ia meminta dirinya untuk membuat mesin pembuat kertas tapi karena si cewek gak punya blueprintnya dan si Aken dan para ketua dwarf lainnya yang gak punya ide untuk membuat mesin tersebut jadi permintaan itu tidak bisa dipenuhi ya itu membuat para ketua dwarf menjadi malu karena mereka bisa membuat tapi tidak bisa mendesain ya mereka kan tololnya dalam hal mendesain pandainya cuma action doang dan inilah desain besar yang selama ini mereka cari-cari ini harta karun bagi pengrajin karena idenya membuat produk baru akan memuaskan pengetahuan dari pengrajin dan Woke Aken akan pergi ke Fahlia sekarang juga para tetua silahkan urus kesibukannya masing-masing gue mau pergi sendiri wanjir para tetua langsung protes kucuk mau nyambet harta karun sendirian bagi-bagi cucuk lah gimana katanya tadi sibuk pakai ngancermin tadi cita amernya segala ya gue kan nganggur ya jadi ya gue mau berangkat sendirian lah ucap Aken lagian Iron Champion diurus sama murid-murid gue ngapain capek-capek bikin pedang bikin alat ini lebih menarik cuy wanjir para tetua sampai ngelak diomongin begitu sama Aken kutu kumpret kutu kumpret monyet tua bangka jancuk coek tembelek rajungan saus tartar wadidaw para tetua pada mengumpat dan ya mereka pun ngamuk mereka semua gak mau ditinggal mereka mau ikut ke Fahlia bahkan ada tetua yang ngajak berantem sama tetua lain biar diajak sama Aken woy berhenti tolol semua berhenti teriak Aken ya para tetua pun berhenti bertengkar dan mereka langsung anteng akan tetapi Aken langsung mengatakan ya yang ikut ke Fahlia hanyalah setengah dari kalian kalau ada yang mau menyerah dan mengurus toko besi kalian sendiri maka katakanlah dari sekarang kalau kau mau ikut rebutlah jadi silahkan voting dimulai oke itu cara yang adil yaitu voting dan ya para tetua pun mengatakan voting dimulai kemudian murid Aken datang lagi ia bertanya sesuatu dan ternyata ia malah menonton pertarungan para tetuan dwarf yang sudah berantem itu ya wadidaw mereka tawuran ya ternyata votingnya itu adalah tawuran jadi aturan votingnya sederhana bagi siapa yang pingsan atau menyerah ia bakal ditinggal di Twendwaf tidak ikut ke Fahlia wajir aturan macam apa itu malah pada berantem aduh jotos ada yang dicekek itu ya sampai-sampai si murid itu semirut Aken auto-kincep dan ya ia pun ngelak wadidaw gimana sih ini dan ya scene pun berpindah arel sedang santai-santai ia sedang menikmati jalan ninjanya yaitu bisnis jalan ownernya rebahan mantap dah rebahan deh kehidupan ini memang yang terbaik josh saatnya untuk tidur siang aganduh tapi buak apa-apa anda tuh bikin kaget saja siapa sih yang siang-siang begini main petasan dan ternyata itu bukan petasan itu si Griffin Frey ia kejedur jendela wajir ngapain tuh Griffin disitu dan ternyata arel jadi panik ini pasti ulah seseorang yang dari kemarin mainan sama Frey ya soalnya kamar arel ada di lantai empat dan itu tidak mungkin dicangkau sama Frey yang masih kecil itu pasti perbuatan kakaknya si Kania dan bener Frey sedang diajari untuk terbang tinggi wadidaw Frey ini bisa terbang tapi paling tinggi cuma 2 meter aja belum bisa terbang sampai itu sampai tinggi banget jadi Kania melemparnya dengan kekuatan penuh berharap Frey bisa terbang dengan tinggi wanjir arel sampai protes kalau Kania ini bener-bener tidak berberi kehewanan di protes seperti itu Kania malah berpaling ia membiarkan Frey jatuh ke tanah wanjir modar dah ini si kiri fit ya kesambet apa dah si Kania ini tapi Kania beralasan kalau ini demi latihan Frey supaya tambah kuat jadi perlu dilatih wadidaw latihan apa anda ini manjik ya ini semua karena si Kania ini gak punya kerjaan yang jelas kegiatan dia di Fahlia cuma bermain makan latihan pedang dan tidur waktu luangnya terlalu banyak jadi si Kania ini mulai bosan dan korbannya adalah Frey ia berusaha melatih Frey supaya tambah kuat dan bisa terbang soalnya ia ingin bisa menjadi hewan yang biar tunggangi ia ingin menjadi ksatria griffin gitu ya griffin rider gitu ya wadidaw kayaknya selain pelajaran pedang Ariel juga harus ngasihkan pelajaran otak ya biar dipakai itu otaknya dan ya Frey pun cuma bisa nangis dan pasrah Ariel jadi puyeng soalnya emang di kehidupan sebelumnya ia tidak pernah berhubungan baik dengan saudara-saudaranya malah cenderung bertengkar satu sama lain bahkan di kehidupan sebelum Ariel ia punya adik cewek tapi ia tidak pernah akur ya sampai modar ia tidak pernah akur wadidaw ya sepertinya pro player tidaklah sempurna dalam hal persaudaraan jadi balikin si Frey dan terbanglah Frey hiduplah dengan bebas sesuka hatimu wajir malah disuruh pergi wadidaw kania jadi marah tapi Frey benar-benar bersyukur ia telah bebas dari siksaan kania wajir kania marah tapi Ariel mengatakan kalau Frey juga nyari hidup bebas seperti kania ya ingin menentukan hidupnya sendiri seperti kania yang meninggalkan kerajaan jadi jangan egoish dan ya sebagai gantinya ayo main bareng adik kesayangan ini dan ya ayo dah main main apa anda dan ya beberapa saat kemudian ternyata Ariel dan kania main catur dan kania kalah mulu dah ia sampai marah karena udah seratus kali kalah wanjir ini cewek gampang banget marahnya Ariel sampai shock ini cewek bener-bener gak mau kalah ia ngomel-ngomel ingin mengalahkan Ariel ya karena ngomel-ngomel mulu Ariel membantukan kania dengan sedikit magic yaitu memakai magic kristal kecerdasan dan ini ya magic ini membuatkan kania menjadi lebih fokus untuk berpikir dan dimulai kembali dah perdandingan caturnya kania langsung berpikir keras sampai kristal cahayanya malah jadi retak malah rusak cuk cuk wadidaw ini kristal kan sudah 50 kali lebih kuat dari kristal biasa malah rusak seketika wadidaw gimana ini dah dan ya hasilnya kalah lagi dan ya udahlah gue benci banget main catur gue hancurin aja ini caturnya bangke bener bikin puyeng cuk cuk dan cerot sekarang kau tidak bisa mengalahkanku lagi dengan catur ini Ariel wajir ya iyalah pepan caturnya dibelah menjadi empat gimana ini ini cewek gak jelas banget dah dah lah bodo amat suka-suka entek kan ya sana main sendiri puyeng gue mikirin entek ya Ariel pun bertanya kalau dulu di rumah mansion ibu Pinelia kan ya ini biasanya melakukan apa ya kan ya pun menjawab kalau ia cuma latihan setiap hari tidak ada hari tanpa latihan wajir benar-benar bertolak belakang kalau Ariel tidak hari tanpa rebahan kalau kan ya tidak hari tanpa latihan benar-benar dah bertolak belakang ini kakak adek kemudian Ariel kepikiran sesuatu karena ia saat ini lapar bagaimana kalau kakak kan ya yang masak makan siang hari ini wajir kan ya langsung ketakutan ia tidak pernah masak sepanjang hidupnya wadidaw ia langsung menolak masa kesatria hebat memasak gak banget dah kesatria itu harusnya ngekill monster bukan memasak tapi Ariel langsung membantah kalau gak masak kesatria kalau bertualang mau makan apa cuma lihat api unggun doang kesatria itu harus bisa masak supaya mereka bisa makan dimanapun ia berada jadi gak ada alasan untuk menolak mendengar itu kan ya langsung nangis ia pun langsung pasrah wadidaw disuruh masak malah nangis di pojokan gimana ini bocah bocah dan ya scene pun berpindah di dapur mansion fahlia Ariel dan kan ya sudah pakai celemek mereka sudah siap untuk memasak dan menunya yang gampang gampang dulu dah yaitu sup ya tinggal potong potong itu ya dan memasaknya dengan merebus kumpulin semua bahan-bahannya dan masak sesuai dengan instruksi yang arel instruksikan dan ya dimulai pertama potong-potong sayur-sayurnya kan ia sangat lihai memotong ya iyalah gue kan swot master masa gak bisa motong kedua campur bahan-bahannya jangan lupa bumbu dewa yaitu micin sebagai generasi micin ini adalah haril yang paling utama dalam setiap masakan yang ketiga bumbu matang dan ya selesai sop daging cincang udah selesai dimasak kan ia pun langsung mencobanya dan ternyata sugoi oisi bro arel pun mencoba dan bener ini oisi banget micin memang yang terbaik mantap dah arel bener-bener suka dengan masakan kania dan yang paling penting nemenin kania udah kenar saatnya rebahan lagi gue capek cucuk nemenin ente akan tetapi ada pelayan yang tiba-tiba datang ia mengatakan kalau ini keadaan darurat ini bener-bener darurat yang mulia ada apa dah laporan yang bener tarik napas dulu dah tarik napas pelan-pelan ucap arel dua funya sudah datang pangeran mereka semua mau mengkil gue kalau tidak memanggil pangeran dengan segera tolong selamatkan aku yang mulia mereka membawa senjata perang menakutkan banget dah ucap si pengawan waduh si duaf malah datang gak jadi rebahan dah ya dah lah temunya dulu dan beberapa saat kemudian arel sudah ada di ruang perjamuan dia bingung mau ngomong apa soalnya duafnya ini malah pasang muka marah saat melihat arel aku arel ernesia penguasa wilayah fahlia hei bocacokek apa kau yang membuat ini ucap akin yang tiba-tiba menodong dengan blueprintnya asya langsung gercep ia langsung mengeluarkan aura masternya dan menyuruh si duaf untuk jauh-jauh dari penguasa fahlia cepat menyingkir goblok jangan gak sopan kau ini sedang menghadap ke pangeran ernesia jaga sikapmu apa kau mau jadi daging cincang coba saja kalau kau bisa cewek tolol ucap akin yang mengeluarkan auranya juga wanjir nantang gue lu waduh arel langsung menghentikan asya ya sabar neng sabar jangan emosi ya soalnya kan duaf emang begitu jangankan sama arel sama raja ernesia saja mereka tidak pernah itu tidak pernah sopan mereka suka marah marah di depan raja dan si duaf ini sering marah marah soalnya ya itu ya raja ernesia tidak pernah ngasih desain yang bagus pesan kok itu itu wajah dasar tolol wajir ngatain raja tolol ya arel memberitahu kalau duaf memang tempramental tapi cuma ngomong doang jadi santai aja asya santai santai dan oke arel pun menjawab dengan santai kalau buru print itu memang dirinya yang membuat jadi apa duaf tertarif tanya arel tapi aken tidak percaya mana ada bocah kemarin sore bisa membuat desain sedetail ini ini gak mungkin cuk cuk jangan bohong sama orang tua nanti kualat wajir emang gue yang nulis om itu emang karya gue sendiri tapi aken tetap gak percaya ini tidak masuk akal cepat panggil yang membuat desain ini ucap aken ya arel yang dari tadi berusaha untuk sabar ia pun jadi emosi yang kemudian asya cepat penggal mereka semua jadikan mereka daging cincang dan kasih makan fry dengan dagingnya wajir mana asya langsung bersiap lagi ya udah emosi itu dua orang ya arel bener-bener emosi gue ladenin lo tangkap itu para dua penggal semua dah dan ya akhirnya para pelayan mansion pun yang memisahkan asya dan arel ya mereka memisahkan arel sama asya untuk bertarung dengan para dua dan ya arel pun langsung bersabar kembali wajir hampir saja terjadi perang antara ras wadidaw para pelayan langsung panik ini dah dan ya beberapa saat kemudian para dua bener-bener merasa aneh karena yang membuat blueprint ini adalah bocah yang belum genap 15 tahun arel pun ngomel-ngomel kalau itu memang faktanya bos jadi udah percaya saja cocok dan yang lebih penting lagi kenapa ada 11 dua di ruangan ini ini kebanyakan kemudian Aken langsung to the point saja kenapa arel mau mengirim surat yah mengirim suratnya berupa blueprint lagi di iron champion lagi apa niatan tersembunyinya wah wajir niatan gue cuman ingin membuat mesin pembuat kertas cuk secara massal cuman itu niatan gue pakai nanya segala tapi Aken tetap saja ragu soalnya mesin ini terlalu detail bagaimana bisa dibuat oleh bocah ingusan kayak ente yah arel mulai stres ditanya seperti itu terus ia pun menjawab dengan etingnya karena sudah stres jadi acting aja lah itu karena gue jenius bro gue bisa membuat blueprint itu karena gue jenius wajir malah pose jenius yah para dua pun jadi ngelak apa-apaan ini bocah dah dan yah Aken pun memahami kalau orang jenius emang rada stres yah gak ada yang bener dah dari orang jenius mereka semua memang stres wadidaw malah percaya gara-gara si itu si arel itu ya acting stres wajir dan oke lah arel pun langsung bernegosiasi dengan para dwarf beberapa biaya yang diajukan para dwarf untuk membangun mesin itu para dwarf pun mengatakan kalau ia tidak butuh duit tinggal sediakan saja perlalatannya nanti ia yang akan menentukan harganya wah arel jadi kaget apa biaya produksinya itu gratis gak gratis tolol kami kesini untuk melihat desain lengkap dari mesin ini karena di surat ini cuman rangkanya saja belum selesai semua kan blueprintnya hu 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 cerdas juga ente bos memang bener blueprint itu hanya kerangkanya saja belum masukkan ke bagian bagian mesin penggerak bagian mesin penggunting bagian bagian mesin distribusi dan lain lain wah mantap kalau kau itu ya kalau kau bisa tunjukkan sekarang juga blueprint itu gue bakal langsung garap ucap akin oke oke sebentar sebentar saya ambil dulu dah dan ini ya ini dia desain lengkapnya dari mesin pembuat kertas apa kalian mau wah melihat itu agak langsung senang ia langsung mengambilnya tapi eh gak boleh gak boleh ini masih rahasia wanjir lo mau dibuatin apa kagak sih sini blueprintnya bangke jangan dulu jangan dulu jangan dulu gak kena gak kena wanjir tolong apa yang kau lakukan cepat bawa kesini gak mau lah gak mau ucap arel meledek kalau kalian mau semuanya buatkan dulu blueprint yang sudah ada di dalam surat itu kalau sudah selesai aku akan berikan blueprint selanjutnya wanjir kau ngerjain kami ya pedabah kau dasar rajungan ya salah sendiri gak suka duit malah suka sama blueprint wadidaw ya jadinya ya pelan-pelan saja pak supir ya elah aku tuh kumpret dasar saus tartar oke oke akan kami buatkan ini kalau sudah selesai langsung berikan kami blueprintnya oke siap semangat ya bos akin bos akin ya ia pun langsung bersemangat untuk mengerjakan blueprintnya dan ya walau walau arel marah itu ya ngiming-ngimingi para duaf dengan blueprint itu blueprint mesin percetakan ya ini sesuai dengan nasihat dari bayam sore lu punya ilmu maka lu yang menang bukan duit yang menang cuk tapi ilmu yang berkuasa pemikiran cuk pemikiran wadidaw ya karena para duaf gak mau dibayar pakai duit mereka pun dibayar pakai blueprint wajir kasian banget dah dan ya oleh karena itu jadilah penguasa kayak gue cuk jangan rebahan mulu kerja wadidaw malah dikasih nasihat dan ya 5 hari kemudian kerangka sudah dibuat dan ya ini udah jadi silahkan ini mana ini blueprint mana bangke oke ini blueprint 10 hari kemudian ini mesin uapnya sudah jadi selanjutnya cuk woy bocil jangan tidur mana blueprint oke selanjutnya woy jangan mandi mana blueprint oke selanjutnya anak kutuk kumpret sudah selesai itu mana blueprint selanjutnya wadidaw selama satu bulan arel gak bisa hidup dengan tenang dia selalu diteror sama blueprint wajir dah dan ya setelah satu bulan lebih ya lebih dikit ya arel pun kaget karena mesin pembuat kertasnya sudah jadi hurray Aken benar-benar merasa sombong karena blueprintnya cemen banget bro ini sudah selesai ini arel pun sangat senang dan memang hasilnya luar biasa kertasnya putih bersih mulus dan kuat mantap bos ini adalah rancangan dari anak kutuk kumpret jadi jangan remehkan anak kutuk kumpret ini wajir malah nyindir dan oke kertasnya sudah cantik dan kertasnya sangat berbeda dengan kertas pada umumnya yang itu kertas yang masih buram dan kasar sekarang akan digantikan oleh kertas arel yang putih halus dan lebih kuat mantap dah apalagi bahan baku kayu yang ada di Fahlia begitu melimpah karena jarang ditebang jadi ini cukup untuk setuk 50 tahun mantap oh ikut kumpret ini sudah bagus kan ucap Aken sambil ngototot iya bos ini sudah bagus tapi aku ingin kalian membuat mesin seperti ini sebanyak 10 unit wanjir 10 unit mampus dah dan ya sudah sip dah kalau sudah seperti ini tinggal mikir penjualan kertas dan buke sin pun berpindah orang ini adalah kepala keluarga dari Ain Res namanya Lin Chen Ain Res dia adalah adik kandung dari ibu Livana Ain Res ya ini pamannya Arel udah 14 tahun hidup Arel baru pertama kali ketemu sama pamannya sendiri dan ini sesuai dengan permintaan Arel kepada ibunya ia meminta ibunya untuk mengirim keluarga Ain Res untuk membantu bisnis anak kesayangannya ini dan ya dikirimlah paman Lin Chen ia pun diperkenalkan dengan produk baru dari Arel yaitu kertas ini kertas jenis baru yang ada di benua ini wah paman Lin Chen kaget karena ia baru pertama kali melihat kertas seputih ini dan sehalus ini dan ya ini juga kuat ini akan merubah wajah dunia apalagi kertas ini dijual dua gold ya dua gold satu rim isi 500 lembar dua gold itu setara dengan 20 ribu ya wajir murah banget cuy disini saja sinar dunia harganya 50 ribu satu rimnya ya gue sering beli soalnya buat nulis naskah ya kemarin naskahnya habis soalnya kertasnya mahal gue jadi pingin beli kertas di arel ya ini benar-benar revolusi dari perketasan mantap dah kertas-kertas akan diganti ini soalnya kerajaan Ernesia selalu impor kertas dan setiap tahun selalu naik harganya tapi karena gak ada persaingan ya harus terpaksa membeli dari importer yang kebanyakan adalah bangsawan dari Ernesia tapi paman lincen khawatir kalau kertas-kertas ini dipasarkan arel bisa dalam bahaya karena dianggap saingan bisnis yang mematikan bisnis-bisnis sebelumnya kalau itu sih gak usah khawatir ia punya caranya sendiri untuk mengatasi masalah itu jadi apa paman mau mendistribusikan kertas-kertas ini waduh wajir benar ya jelas-jelas maulah arel duit miliaran ini depan mata ayo dah langsung buat peta distribusinya oke siap paman kalau urusan duit memang selalu gercep ini paman lincen dos banget dan ya rapat pun dimulai paman lincen sudah siap memasarkan kertasnya ia sudah membuat rancangan marketing dan dalam dua bulan sepuluh mesin percetakan kertas sudah jadi para dua membuatnya tanpa tidur wah mantap dah kemudian saat ini arel ada di luar ia sedang mengucapkan salam perpisahan kepada para dua ya mereka langsung pulang begitu sepuluh mesinnya selesai dibuat arel merasa tidak enak karena arel belum itu ya belum mengadakan perjamuan untuk para dua maaf tapi para dua sudah langsung pulang aja dah ya aken pun mengatakan kalau iya kelamaan di fahlia kalau iya kelamaan nanti murid-muridnya yang ada di iron champion bisa pada modar gara-gara ia terlalu lama disini dan ya oke dah bye-bye kalau ada alat lagi ya calling-calling aja arel ucap paman aken dan ya para dua pun pulang kampung baru dua bulan udah mudik wadidaw arel pun senang berkat mereka rencana arel sukses besar ya sekarang tinggal menghadapi pasar pasar yang akan menerima kertasnya dan oke sin pun berpindah di beberapa kota di kerajaan hernesia para bangsawan mulai mendapatkan pasukan kertas dari fahlia ya mereka kaget karena kertas-kertasnya putih bersih dan halus ada juga itu ya pustakawan yang kaget karena kertasnya itu ya sangat halus dan tipis lagi ya berbeda dari biasanya ini juga kuat ya dan mudah untuk ditulis ada lagi itu para biarawati itu ya mereka sangat suka dengan kertasnya soalnya mereka bisa membeli kertas ini ya daripada produk impor itu ya kemahalan dan ya kertas fahlia pun menyebar dari mulut ke mulut ya para bangsawan dan guid pedagang mulai rebutan untuk menjadi distributor kertas dari fahlia kemudian di kerajaan hernesia raja sedikit bingung karena ia mau menulis ya ia bingung karena kertasnya jadi tipis ia berpikir kalau keuangan kerajaan sedang menipis tapi pelayan mengatakan kertas itu lebih murah dan lebih kuat dari kertas biasanya dan sekarang lagi viral itu kertasnya soalnya kertas itu diproduksi di fahlia wanjir mendengar kata fahlia raja teo langsung teringat dengan anak bungsunya ia pun nyangir sepertinya nipocah selalu mengguncang kerajaan dan ini membuat kertas apa-apaan dah sepertinya sudah bersiap untuk peperangan dan kemudian pelayan pun berkata kembali kalau fahlia sudah membayar pajak tahun ini wah mantap raja benar-benar bangga dengan anaknya yang sudah membangkitkan ekonomi fahlia benar-benar luar biasa dah itu si arel ya kemudian kita kembali lagi ke arel di fahlia saat ini arel sedang membaca novel tapi bosan membaca novel ingin itu seseorang membuat komik yang ada gambarnya apa di ernes gak ada yang bisa menggambar ucap arel sambil itu nyeruput jus lemon soda agando tapi sin berpindah lagi wangjir sin berpindah lagi ada kue di meja dan ada itu ya leonil zel ernes si putra mahkota ia sedang minum teh bareng ibu ratu elia ia sedang kesal itu si ratunya ia super super kesal tapi ia berusaha senyum dihadapan anaknya kemudian leonil mengabarkan kepada ibunya itu ya kalau fahlia sekarang sudah bangkit ia sangat senang adiknya bisa berhasil membangkitkan wilayah terpencil sekarang ernesia semakin kaya mendengar itu terusap dari anaknya si ratu jadi gemetaran dan lagi si ratu tampak pucat apa apa anda maaf ibu apa ibu sedang sakit ucap leonil ya ibunya memang sedang kepikiran soal hiasan yang mengganggu dan hiasan itu yang dimaksud adalah arel gitu ya benar-benar kesal dengan hiasan itu leonil pun mengusulkan supaya ibu membuang saja hiasannya atau memindahkannya gitu ya ucap leonil tanpa tahu hiasan apaan tuh dah ratu pun menjawab kalau ia sudah memindahkannya tapi itu muncul terus ya setiap hari muncul bikin kesal saja dah oh yang mikirin itu hiasan btw pedangnya gimana leonil ucap ratu elia itu pedang luar biasa dirinya yang seorang swat master level pemula sudah terbiasa dengan pedang mistik itu walaupun awalnya ia kesusahan tapi sekarang ia sudah ahli wah bisa nyusulkan ini dalam beberapa tahun waduh beberapa tahun itu kelamaan ucap ibu elia dalam hati leonil zel ernezia kau adalah putra mahkota walaupun ibu harus membayar pedang itu yang seharga satu kastil tapi itu sepadan dengan calon raja ernezia berfikirlah seperti raja dan kau akan menjadi raja yang dinatikan oleh rakyat ernezia oke siap ibu dan ya beberapa saat kemudian leonil udah pergi ratu elia masih saja kesal dengan apa yang terjadi ya ini berkaitan dengan kertas di valinya ya iya kesal sekali sama si arel ya iya malah membuat kertas ini jelas-jelas menantang si ratu elia iya ngamuk sampai itu ya membanting cangkir waduh beserta isinya itu sama snek-snek nya wadidaw wajahnya benar-benar penuh dengan emosi wajir si kutu kumpret arel ngapain dah bikin kertas dan ya kita cerita sedikit ya bos kenapa si ratu elia ini marah-marah mulu ya di benua ini ada dua kerajaan yang memproduksi kertas yaitu kerajaan merman dan kerajaan jipon dan diakibatkan ernesia sedang berperang dengan kerajaan merman jadi kerajaan ernesia tidak mengimpor kertas dari itu ya dari merman mereka malah mengimpor kertas dari negara jipon di kerajaan timur dan bangsawan yang mengimpor kertas kertas itu adalah keluarga parce berkat itu keluarga parce sekarang kaya raya karena berhasil memonopoli pasar kertas dan ternyata si ratu nama lengkapnya adalah elia parce yang ngamuk karena keluarga parce terganggu pendapatannya gara-gara kertas dari fahlia ini dasar saus tartar ya bangke bener dah itu si arel kutu kumpret ya itu si arel bener-bener bajing loncat dah kenapa bajing loncat itu menyerang keluarga ku kalau gini terus bisa bangkrut dah keluarga parce gak bisa dibiarkan ini dan ya si ratu pun berlari ke ruang rahasia ia menulis sesuatu dan ia taruh langsung itu tulisannya di dalam amplop hitam dengan ini kau akan berakhir wajir mau ngapain dah itu si menek lampir wadidaw dan ya sin pun berpindah di malam hari ada seseorang yang turun dari kereta kuda dan itu ya ada orang berjubah dan ada juga itu ya orang yang nyengir wajir ternyata itu adalah ian si pemilik pasar budak ia sangat senang bertemu dengan pangeran arel sudah sudah satu tahun tidak datang ke pasar budak ya arel pun langsung to the point saja ada proyek lagi bos mau gak gue kasih proyek gue mau beli budak lagi ini cuan gue tambah banyak ini gue bingung mau buangnya kemana jadi ya sekarang gue mau buang-buang duit untuk beli budak aja dah intip punya enggak budak yang stamina bagus ya seorang budak yang itu ya mungkin ada yang dahulunya seorang kesatria atau petani yang terbiasa dengan hal-hal kasar wah mau buat apa pangeran apa anda mau bertani di fahlia tanyain ya kagak lah bos gue mau bikin prajurit buat ngelindungin wilayah fahlia gue udah itu ya udah menjadi triliuner dan ya gue jadi butuh banyak prajurit ini buat menjaga harta gue gimana bos bisa gak gue butuh 500 ini eh bukan 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 500 tapi 5000 5000 5000 budak nih bos kalau sudah beli keluarga sih sekalian saja sama anak istrinya dibawa wadidaw proyek gede ini Ian seneng banget ya sampai gemetaran sebelumnya Ian dikasih 1 miliar untuk 200 budak sekarang berapa miliar ini untuk 5000 budak wajir mantap yang mulia saya akan bekerja sebaik mungkin ucap Ian oke transaksi selesai scene berpindah lagi Ariel saat ini sedang mencoba pedang baru pedang ini adalah itu ya peralatan untuk membangun prajurit fahlia ia berhasil membeli peralatan ini dari iron champion sebanyak 5000 setel ini luar biasa si kakek akin itu sangat luar biasa ya sebagai seorang pengrajin ya benar-benar mantap dah kerjanya sangat rapih dan ya dalam satu bulan Ariel berhasil melatih budak-budak yang ia beli menjadi seorang prajurit yang tangguh dan ini dia 5000 prajurit yang telah Ariel bentuk mantap dah 5000 prajurit ini cos banget Ariel menjadi mantap banget dengan prajuritnya dan ia langsung menata prajurit prajuritnya dengan penuh kebanggaan wah mantap dah Ian memang bisa diandalkan untuk itu yang merekrut orang-orang wajir dia memang luar biasa dan sekarang mulai perketat penjagaan di kota Fahlia terutama di daerah pabrik kertas oke siap dah dan ya malam hari pun tiba itu ya ada bencoleng alias maling ia sedang berlari di wilayah Fahlia mereka ternyata menatap gedung yang mereka kira itu adalah tempat pabrik kertas berada ya si bencoleng ini diberi misi untuk menghancurkan mesin-mesin pembuat kertas kalau bisa bawa satu mesinnya kalau gak bisa hancurkan saja dan ya mereka pun bersiap untuk misi tersebut oke langsunglah dimulai penyerangannya itu ya ada dua penjaga disitu dan langsunglah di kill tanpa bersuara dan serong wajir dua penjaganya kak oh oke masuk ke pabrik mulai penghancurannya agandu tapi waduh malah kosong melompong dimana mesin kertasnya wajir ini ini pasti jebakan ini woy siapa kau ucap penjaga ya si bencoleng kena itu ya kena flash ya matanya kesakitan itu penyusup penyusup ada penyusup segera tangkap penyusup jangan ada yang lolos teriak penjaga dan ya berhasil dah ditangkap ada dua orang itu yang ditangkap dan satu lagi itu ya kabur malahan satunya tapi penjagaannya sudah tetap bro ente gak bisa lari kemana-mana wanjir langsung dikepung dan ini dia arel datang ya elah cemen banget pencurinya langsung ketangkap tolong tuan kami menyerah tolong ampuni kami ucap si maling tolong kami hanya mengikuti perintah ampuni kami tuan hoi hoi kalian niat maling ya harus tanggung jawab lah resikonya ini harus ditanggung tolol tolol dua prajulitku sudah entekil malah minta diampuni dah lah inturgasi saja dia sampai buka mulut kalau gak buka mulut ya kalian tau sendirilah apa akibatnya dan oke siap master wadidaw asya sama siena malah tampak senang tolong aku tolong tolong aku tidak tau apapun tolong tuan dan waduh jeritannya disensor penderitaan mereka pun disensor wanjir arel kembali ke kamarnya wanjir dah tuh maling ganggu bener gue lagi tidur cuk ya arel sudah tau si siapa dalangnya pelayannya si ratu palingan itu ya pasti itu ya pasti marah karena kertasnya itu ya kertasnya telah menguasai pasar ernesia nagian kelihatan banget dah langsung ngincer pabrik kertas kalau mau menyuruh membunuh bayaran yang pinter dikit lah gue ini udah probos jadi jangan dianggap remeh dan ya kemudian keesokan harinya arel gak bisa tidur semalaman ya diganggu oleh maling yang gak jelas banget dah dan ya akhirnya malingnya itu dipenjara gak dikil dulu tapi ya belum ada informasi yang didapat ya mereka cuman ngomong tidak tahu apa-apa wanjir maling-maling itu masih bungkam belum bisa ngomong tapi arel menyuruh untuk para pengawal untuk menutup rapat-rapat kasus ini jangan sampai berita penyerangan ini keluar dari wilayah fahlia oke dah semua pengawal pun menyetujuinya kemudian arel beranjak dari kursinya ia mau mencoba alat yang telah ia buat oleh si pen itu ya si ahli sihir yaitu magic circle teleport ini alat magic yang digabungkan dengan ilmu sain jadi terlihat banyak kabel disini ini karena arel tidak mau pakai itu tidak mau pakai mana magicnya jadi ia menggunakan kristal mana ya kristal magic yang dibuat sama si pen tapi si pen ini memang penyihir yang akhirnya menjadi seorang pro maker ia telah membuat kursi pijat selimut hangat dan ini di luar dugaan arel sepertinya si pen ini telah berubah menjadi pebisnis bukan lagi penyihir wadidaw dan wukidah dengan alat teleport ini arel bisa pulang kampung ya kapanpun ia mau ini juga bisa jadi alat untuk kabur ketika hal gaswat terjadi wajir dan ya dimulailah dengan menaruh kristal magicnya dan selesai magic circle mulai terbentuk arel menyuruhkan ia untuk ikut pulang tapi kanya ogah banget gue gak mau pulang ke mansion kerajaan ia mengatakan kalau dirinya masih sibuk disini sibuk apanya setiap hari cuma main main doang ya dah lah cepetan pulang nanti ibu penilia itu ya merasa khawatir ibu penilia sudah menunggu disuruh seperti itu kanya jadi kering dingin wajir sepertinya ia masih bertengkar dengan ibu penilia ya udah lah cepetan pulang ngomong sana sama ibu penilia masa swordmaster expert tidak bisa menyelesaikan masalah sepele seperti ini ucap arel dan ya kanya pun jadi merinding ini pertama kali ia menggunakan teleport apa ini benar-benar aman arel ini aman jangan khawatir ya dan ya bodo amat dah langsung aja dimulai dan kanya malah panik dengan magic castle yang menyelimutinya ia malah memeluk arel dengan kencang sampai-sampai arel gak bisa nafes itu ya wajir bisa mudah itu arel dan dalam sekejap arel dan kanya sampai di halaman mansion kanya senang karena ia selamat dan arel yang melihat halaman mansion jadi ingat masa kecil ia selalu bermain di taman ini bersama kanya ya ini tempat favoritnya jadi ini adalah tempat yang ia rindukan ya arel pun merebahan di taman itu ia mengelus-ngelus rumputnya ini rumput yang ia rindukan emang mudik itu adalah selalu yang dinantikan oleh seseorang yang merindukan kampung halamannya wadidaw malah mudik kemudian seseorang muncul itu elena yang itu ya yang mengatur magic circle ternyata yang ada di halaman taman ia pun menyuruh arel untuk segera masuk ke mansion karena ibu livana sudah menunggu dan khania pun juga sama pelayannya menyuruh untuk datang ke mansion ibu penelia sekarang ibu penelia sudah menunggu wajir khania sampai panik itu wadidaw dan ya arel pun menyuruh khania untuk itu ya jangan itu jangan pergi gentle bos jangan kabur selesaikan masalahmu dengan ibu penelia jangan buat masalah lagi jangan bikin poyang orang tua terus neng wadidaw dan oke dah beres arel pun berlari menuju mansionnya dan ibu livana sudah menunggunya dan ya mereka pun berpelukan waduh seneng banget dah arel ketemu sama ibu livana ibu livana pun juga seneng melihat anaknya telah kembali ia merasa arel sudah tumbuh tinggi wajah imutnya tampak hilang ya sekarang terlihat lebih serius sekarang ya ketampanannya mulai terbentuk itu kayaknya kau harus menjaga wajahmu ini biar tetap imut jangan tegang tegang mulu dah ucap ibu livana tenang aja bu semua pekerjaan sudah diurus sama paman lincen wajir ini dia nasibnya paman lincen ia sekarang jadi budak korporat ngurus pabrik sendirian lembur setiap hari wadidaw pamannya sendiri jadi budak korporat kemudian Ariel mengajak ibunya untuk ngobrol di taman sambil makan makan dah dan ya mereka berdua pun pergi ke taman Ariel bercerita kalau di Fahlia ada kelinci salju yang imut imut tapi kelincinya berukuran 3 meter jadi gede banget dah bisa dimakan satu keluarga selama satu bulan dan masih banyak lagi hewan-hewan di Fahlia yang unik unik ya semuanya menyesuaikan itu ya hewan-hewannya menyesuaikan dengan habitat di cuaca dingin dan ya hewan-hewannya jadi besar-besar dah dan kemudian sedang asik-asik ngobrol sama ibu Livana Ariel merasakan sesuatu yang tidak asing ini aura ular berbisa alias ibu ratu Elia wajir ini orang merusak suasana banget dah wah wah pangeran bungsu sudah pulang apakah sehat-sehat saja ucap ratu Elia kutu kumpret ini orang pura-pura baik di depan gue memang ini orang bermuka dua dah wanjir ratu juga menanyakan kabar ibu Livana apa ia sehat-sehat saja kemudian Ariel juga sama ia menanyakan kabar tapi ia malah nanya kabar kakaknya gimana kabar kakak Lionel apa kakak Lionel sudah mencapai ekspert ditanya seperti itu ibu Elia langsung tersinggung ia masih berlatih jadi mohon mibingannya dari silver shake ucap Elia menyindir wah gue cuma pembuat kertas mana bisa memibing kakak Lionel menjadi seorang swordmaster ekspert wanjir wanjir diomongkan seperti itu Elia jadi tambah jengkel nibocil benar-benar kurang anjir malah menyombongkan diri sebagai pembuat kertas pedem nibocil ngomong-ngomong aku mendengar kabar kalau wilayahmu habis kemalingan apakah kau tidak apa-apa oke kena kau info maling sudah ditutup rapat bahkan raja saja tidak tahu ini malah diberitahu sendiri sama malingnya sudah fix ini ibu Elia yang mengirim mereka wanjir kau benar-benar sudah terjebak kena kau ya Ariel pun pura-pura menjawab ya sudah membereskannya semua jadi tenang saja dan ya acting pun dimulai kemudian ratu Elia pamitan dia berpesan kepada Ariel untuk hati-hati ngurus pahli soalnya wilayah itu ya dingin banget sekali dingin tetap dingin ya sekarang jaga kesehatan saja ya jaga kesehatanmu baik-baik oke ibu ratu terima kasih sudah khawatir kepada aku wah wah ibu Livana jadi bingung gak kayak biasanya dah ibu Elia mau ngobrol panjang sama seseorang ya Ariel pun cuma bisa cengar cengir itu ya dan ya Ariel pun langsung paham dengan ucapannya itu ia harus bersiap dengan kemungkinan terburuk dari itu ya dari si ratu itu yang pasti ia akan melakukan sesuatu tapi ya puyeng banget mikirin si ibu Elia ya ia mau istirahat ia mau melanjutkan ngobrol sama ibu Livana Ariel dan Kania mengucapkan salam perpisahan kepada ibu Livana ibu Livana pun mengucapkan salam goodbye baik-baik ya disono Ariel Ariel bertanya apakah niya sudah berbicara dengan ibu Pinelia ditanya seperti itu ya Ariel malah ditepuk itu punggungnya wadidaw ditepuk sama swordmaster expert ya sakit sakit ya Ariel pun kesakitan itu dan ya oke lah bodo amat yang penting mereka baik-baik saja oke goodbye ibu jaga kesehatanmu dan menghilang ya mereka pun kembali ke fahlia oke ya sudah kembali ke fahlia sekarang Ariel mendapatkan masalah baru ia sampai bingung dengan masalah itu soalnya beberapa alat sihir mulai mengkonsumsi terlalu banyak kristal mana ya kristal stone nya itu ya dan karena produksi kristal stone nya terlalu itu terlalu sedikit jadi ia perlu itu perlu mengubah strateginya tidak mengandalkan kristal stone lagi apalagi sekarang produksi kertasnya terlalu banyak ya permintaannya banyak sekali soalnya jadi pohonnya mulai ditebang tanpa ada penumbuhan kembali bahaya kalau begini terus harus ada magician druid yang bisa menumbuhkan tanaman secara cepat kalau dibiarkan ya bisa terjadi longsor ini dan juga hewan-hewan yang ada di fahlia mulai menipis karena sering diburu wajir penduduknya kan semakin banyak jadinya makanannya juga jadi meningkat ya oleh karena itu hewan-hewan yang ada di fahlia mulai menipis dah karena sering diburu harus ditangani dengan segera ini kalau tidak bisa ditangani bisa tamat ini fahlia terutama itu ya pabrik kertasnya itu perlu ditangani dan juga sepertinya butuh magician pribadi untuk membantunya menjalankan aktivitas sehari-hari ya butuh kayaknya ini magician pribadi repot soalnya karena saat ini tubuhnya masih bocil rasanya pengen ningkatin sihir saja cuman kalau ketahuan yang lain dirinya bisa sihir ya bisa tambah repot itu ampun dah puyeng semakin gede bukannya semakin santai malah tambah ruwet wadidaw apalagi iya juga kehabisan kristal hijau ini gara-gara bolak-balik dari fahlia ke ernesia pakai teleport itu ya sedangkan produksi kristal hijau ya cuman satu bulan kan cuman empat ya sedangkan konsumsi teleport satu kali teleport itu bisa mengkonsumsi 20 kristal hijau wajir ongkosnya kemahalan butuh efisiensi ini ya dah lah daripada mengandalkan kristal hijau lebih baik merekrut magician saja walaupun nanti repot berurusan dengan itu ya magician tower tapi ya lebih baik rekrut yang levelnya rendah rencah saja dah biar magician tower tidak ikut campur untuk sekarang asya dan syaina ditugaskan untuk memperketat penjagaan fahlia biar tidak ada penyusup lagi kani juga disuruh untuk menjadi instruktur prajurit biar prajuritnya bisa tambah kuat dan lagi ada yang kurang kira-kira apa ya ternyata memang kurang itu ya kurang magician di fahlia fahlia butuh prajurit magician dan wukidah segera buat lamaran untuk para magician yang ada di benua tulis dan stempel ya dicari penyihir gaji didiskusikan pengalaman tidak diutamakan berpengalaman sangat diutamakan magician segala usia untuk levelnya dari level 1 sampai 5 silahkan mendaftar menjadi penyihir di bawah komando pangeran arel ernesia untuk menjadi magician di kota fahlia oke siap dah mantap dengan ini semoga masalah yang sudah timbul bisa selesai terutama masalah makanan ini sangat butuh makanan ini dah dan oke saatnya untuk merekrut penyihir semoga ada cewek cantik yang daftar wali dah malah ngincar cewek lagi manjir oke siap dah semangat let's go yasin pun berpindah di ibu kota ernesia disitu ada papan pengumuman para warga membaca open rekrutmen dari fahlia setelah membuat kertas sekarang fahlia membutuhkan penyihir para warga penasaran pangeran arel mau membuat apa lagi dah kemudian ada yang datang ya tapi ia malah jatuh wadidaw ternyata itu wanita penyihir ia sedang kelaparan wancir kelaparan malahan si penyihir ya penyihir itu pun memaksa masuk untuk melihat lowongan kerja dan ia membaca open recruitment magician di fahlia mantap dah ia sedang itu butuh pekerjaan ya buat makan sehari-hari ia gak punya duit ini dan oke langsung otw ke fahlia satu minggu kemudian ada banyak sekali formulir lamaran kerja yang dikirim oleh para magician ke fahlia arel sangat senang ia pun mulai menseleksi magician ini ia menseleksinya sesuai dengan apa yang ia inginkan ia mulai memilih dari latar belakangnya dulu ia ingin magician yang belum pernah bekerja sama sekali tapi powernya ya sudah level dua lah minimal jadi biar nantinya bisa ia kembangkan sesuai dengan keinginan arel dan ya udah kelar dah arel pun menyuruh pelayannya untuk itu memanggil para magician yang lolos seleksi kumpulkan semuanya untuk wawancara dan oke siap bos keesokan harinya arel mewawancarai satu persatu itu ya para magician yang sudah dipanggil dan juga ia mengecek kemurnian mereka barangkali ada yang berniat jahat dan akhirnya diterimalah dua belas magician yang memiliki hati yang murni sip dah segini aja sudah cukup arel mengucapkan selamat kepada dua belas magician itu karena mulai sekarang mereka akan bekerja di fahlia ya para magician itu pun senang karena gajinya dua kali umr bro mantap dah belum lagi ada tunjangannya dos gandos dah ini bener-bener mantap kerja di fahlia saya juga kepengen itu arel pun memerintahkan mereka semua untuk bekerja dengan penuh semangat dan terus tingkatkan skill supaya bisa naik level oke siap bos kemudian arel bertanya apa disini ada yang sudah tingkat empat dan ternyata yang tingkat empat disitu ada dua orang itu ya namanya munkai blob dan itu ya orangnya aneh buang dah dan satu lagi itu namanya dia reki cewek yang biasa-biasa saja dengan mata yang mengantuk wajir tidak ada cewek imut lagi ini malah adanya yang seperti gini wadidaw ya dah lah daripada tidak ada seadanya saja sekarang dia reki akan menjadi pengawal pribadiku kau akan menjadi penyihir eksklusif dari pangeran arel kita akan bekerja sama jadi mohon bantuannya dia reki oke siap master ucap dia sambil mengantuk wajir oke sip mantap dia aku mau bertanya kenapa kau mau mendaftar ke fahlia bukannya disini dingin tidak cocok denganmu yang dari majizen tower ini tempat terpencil loh jarang-jarang ada majizen level 4 mau kesini tanya arel dan dia pun menjawab karena saya gak punya duit bos buat makan aja susah saya juga ingin mengabdi kepada tuan arel sang silver shake lah lah majizen lainnya jadi penasaran majizen level 4 itu kan jarang ada ya keberadaannya sangat dibutuhkan eh lah malah ini malah ada majizen level 4 gak punya duit buat makan dan kelaparan lagi ini cewek aneh banget dah arel juga kaget ini ini cewek beneran gak punya duit apa ya kalau dilihat dari ini ya dari mata batin arel si dia ini sih murni sekali ini hatinya auranya putih bersih jadi aman ini si cewek tapi ini cewek level 4 loh ini sudah peringkat penyihir level atas termasuknya ini tapi kok dia malah itu ya selama hidupnya ini pengangguran ngapain aja lah sebelum dia mendaftar kesini dan dan yah bodo amat dilihat saja perkembangannya nanti yah oke dah kemudian arel mengajak para magician untuk memasuki perpustakaan fahlia disini banyak buku grimor jadi pilih saja seluka hati kalian dan begitu melihat perpustakaan fahlia para magician jadi takjub wadidaw banyak buang grimor ini luar biasa para magician pun mulai mengambil buku yang mereka inginkan rata-rata penyihir ini adalah penyihir yang berbakat tapi karena ekonomi mereka itu ya menengah kebawah jadi gak ada duit buat beli grimor apalagi akses perpustakaan magician tower hanya untuk kalangan bangsawan jadi ini sangat berarti bagi mereka mereka sangat sama pangeran arel kemudian arel memberitahu para magician untuk menulis buku dan itu bisa ditaruh di perpustakaan ini arel beralasan kalau ia ingin belajar sihir juga jadi tolong buatkan buku sihir yang sederhana karena disini rumit-rumit saya gak tahu bos ucap arel beralasan dan oke dah siap bos laksanakan wadidaw mau-mau aja lu dikibulin arel yang sebenarnya dia sudah level itu yang level 7 saat ini dia sudah itu yang overpower untuk sihirnya tapi biar dia tidak dicurigai oleh banyak orang kalau dia tahu-tahu sudah level 7 orang-orang bisa gempar ini magician level 4 saja sudah termasuk tinggi apalagi dia yang sudah magician level 7 wajir tinggi buang titumah dan biar aman para magician disuruh untuk membuat buku tutorial sihir jadi ya biar aman lah para magician itu berkembang dan arel pun punya alasan untuk berkembang mantap jiwa kemudian arel mengajak para magician ke hutan fahlia yang mana terdapat akar pohon yang telah ditebang arel menjelaskan kalau seperti ini terus fahlia bakal bangkrut karena permintaan kertas banyak banget sedangkan fahlia tidak punya bibit baru untuk ditanam lagi dan kalau ada bibit baru cenderung lama tumbuhnya arel ingin para magician ini mempercepat pertumbuhan bibit ya biar itu ya biar bisa segera untuk dipanen dan oke dah dimulai merapal sihir dan syut bibit pohonnya mulai tumbuh dan tubuh besar itu mantap tapi untuk jadi besar banget yang siap panen butuh waktu bos soalnya para magician ini mananya sangat terbatas jadi mereka tidak bisa untuk melakukan sihir perkembangan secara terus-menerus tapi ya pohonnya juga perlu diperhatikan bos biar nanti tidak langsung mati kalau tubuhnya terlalu cepat tapi segini sudah cukup ini baru awalan tingkatkan terus ya mantap dah bos lanjutkan biar tumbuh besar oke siap mungkin untuk ini untuk menumbuhkan satu pohon ini butuh waktu enam bulan sampai siap panen dan ya soalnya pohon ini juga butuh istirahat bos tidak bisa langsung untuk dijadikan besar ya biar tumbuhnya itu secara alami dibantu oleh sihir dan oke jangan dipaksa bos nanti langsung modar ini pohonnya oh gitu ya oke lah siap siap saya percayakan semuanya kepada ente para magician terhebat dos dah aku menyerahkan semuanya kepada kalian tolong ya kembalikan pohon pohon ini menjadi siap panen aku percaya kepada kalian semua kalian adalah top marco top oke selanjutnya di desa Fahlia arel ingin mengembangkan pertanian menggunakan magic soalnya disini makanan kebanyakan kan impor dan juga kan kebanyakan dari itu hewan-hewan yang dipuru kalau seperti ini terus tidak baik buat roda perekonomian dan juga Fahlia ingin suasem pada pangan jadi harus memproduksi pangan sendiri bos salah satu penyihir mengatakan apa di desa ini ada pertenakannya gak adalah bos gak ada pertenakan disini wanzir para penyihir langsung shock berat wadidaw terus gimana ini biar makan pertenakan gak ada pertanian gak ada wanzir dah tapi jangan khawatir ini ada itu ya ada rancangan terkait dengan kondruksi tanahnya kalian hanya perlu untuk menjalankan instruksi dari blueprint ini kalau seperti ini kalian tidak perlu kerja lembur dan ya setelah dilihat mereka semua jadi paham dengan cara menanam di lahan yang tertutupi salju ini juga bisa digunakan untuk pertenakan dan woke dah siap bos kemudian Ariel menyuruh para penyihir untuk mengambil perlengkapannya itu udah disiapkan itu ya dan ya siap Ariel ya Ariel pun membantu memasangkan alat-alat sihirnya dan langsunglah diisi dengan magician power dari para penyihir dan ya berhasil sukses besar rumah kaca dengan item magic selesai lahan berhasil dibuat sekarang warga Fahlia bisa bercocok tanam dan juga bisa itu ya bisa beternak mantap 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 banget ini ayo semuanya buat seperti ini seribu lagi biar bisa suasem pada pangan oke bos siap kalau ada alatnya gampang banget ini bos dan oke para penyihir pun mulai bekerja dengan giat dan mereka sudah terbiasa dengan tugas mereka masing-masing kemudian giliran si dia ia bertanya pangeran arel sebenarnya apa tugasku arel pun mengatakan tugasmu ya jadi pengawal pribadi bos karena asya dan syenas masih sibuk jadi saat ini hanya kau yang bisa menemaniku tapi jangan bermuka ngantuk seperti itu gue gak suka yang normal normal aja kenapa kemudian arel ingin dia meningkatkan mana powernya dengan meningkatkan skill magicnya arel akan mengajarkannya ya dan oke siap master saya akan belajar dia jadi bersemangat itu akan tetapi ada sesuatu yang jatuh dari dekat dia arel kaget soalnya itu buku ya itu buku panduan menjadi sword master wajir kenapa buku untuk satria dibawa sama si dia 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 pun menjelaskan kalau ini adalah buku pedoman kesukaannya soalnya mana magic dan aurak satria itu sama jadi dia bisa mengerti apa yang ditulis oleh panduan menjadi sword master dan sekarang ia menjadi magician level 4 berkat buku panduan ini ya ini sangat luar biasa mendengar itu arel jadi ngelak kok bisa ya kayak gitu arel bener bener bingung dengan ini cewek wajir kemudian dia mengatakan kalau dirinya yang telah menjadi magician level 4 itu ya sangat-sangat berterima kasih kepada pangeran arel yang sudah menulis buku ini ia bersumpah akan melayani penulis buku ini dengan segenap jiwa dan raga wadidaw mendengar itu arel jadi takut ini cewek udah menganggap arel sebagai orang yang disucikan wajir bahaya ini kemudian dia menambahkan selain disini ada pangeran arel di vahlia juga makanannya enak-enak manis-manis dan juga bisa minum soda gratis wah enak banget pangeran ia ingin makan seperti itu setiap hari mendengar itu arel jadi paham kalau dia cuma cewek miskin yang jarang makan ya dah lah semoga ke depan ia bisa diandalkan manjir cewek kayak gini malah diterima dan ya sin pun berpindah saat ini arel sedang membaca konstruksi sihir yang ditulis oleh para magician ia memahami kalau konstruksi sihir di dunia ini lebih sederhana tidak perlu merapal jadi semua tergantung dari itu imajinasi si penyihir mau diwujudkan seperti apa manifestasinya itu tergantung imajinasi si penyihir dan yang paling penting adalah menampung mana sirsel yang ada dalam tubuh supaya bisa digunakan setiap hari seperti itu teorinya dan sekarang arel sudah bisa menggabungkan struktur kimia dengan mana manipulation jadi tidak perlu bahan-bahan lagi seperti saat bayi dulu ketika membuat kristal ia membutuhkan arang dan sekarang ia cuma membayangkan kontruksi sihirnya dengan unsur kimia jadi ia bisa membuat material sesuai dengan yang ia inginkan wajir gampang banget bikin emas gampang bikin kristal gampang bikin mutiara gampang jadi cuma dibayangkan saja dan dikonstruksikan unsur kimianya dan jadi dah kemudian scene kembali di desa Tuenwaf arel dan asya sedang berada di desa Tuenwaf arel mau menemui aken yang ada di iron champion yang menemukan gudang iron champion gudangnya benar-benar berisik tapi asya benar-benar sedang BMS soalnya dia masih marah sama si aken kalau ketemu lagi dia bakal ngabuk kalau si itu si tua bangka aken itu meledek tuan arel lagi wajir gue bakal hajar sampai mampus itu si tua bangka mendengar itu arel jadi panik sabar neng sabar gak usah diambil hati ya para dua memang seperti itu santai saja neng santai setelah masuk arel malah kepanasan ini bengkel iron champion kenapa panas buang kemudian ada murid aken ia disuruh aken untuk menyambut pangeran arel tapi ia minta maaf soalnya bos aken tidak ngasih tahu kapan pangeran arel datang jadi sekarang ia kaget karena ternyata pangeran arel datang sekarang dia tidak bisa menyambutnya dia dalam keadaan bekerja jadi keringatnya bau mohon maaf ya pangeran arel saya masih berkeringat seperti ini oke bos santai 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 bos aken itu dia sedang istirahat itu dia disitu itu jadi silahkan pangeran arel silahkan temui bos aken dan ya itu dia si aken ia baru saja mandi wanjir arel protes kenapa aken tidak membalas suratnya kemarin ia mengirim surat untuk permintaan selanjutnya dan ya bodo amat bocil tengik sudah to the point aja gak usah basa-basi ucap aken arel dengan muka sebel menjelaskan kalau ia ingin aken beberapa doaf lainnya yang ada di desa tuen waf mentanda tangani kontrak dengan itu ya dengan fahlia soalnya ada beberapa rancangan yang ingin ia buat tapi belum sempat menjelaskan arel langsung ngomong gue tolak gue gak mau cok wadidaw malah langsung ditolak ya sambil minum amir lagi nolaknya wanjir kami juga sudah menyiapkan gaji yang besar bos tolonglah ditanda tangani diam kau bocil ranjungan ngapain juga kita para duaf mau ke tempat yang dingin seperti itu ogahlah mau dibayar berapa miliar pun kami gak mau cok teriak aken ya ya padahal padahal gue belum selesai ngomong di fahlia kita sudah berhasil menemukan damaskustil itu produk baru yang fahlia temukan gimana kau tau kan damaskustil wanjir mendengar itu aken jadi kaget oi bocah nakal bagaimana kau tau tentang damaskustil apa si tol damon yang memberitahumu ya iyalah bos kan damon yang menemukan damaskustil di fahlia dengan penelitiannya tentunya ia bisa menemukan kandungan damaskustil yang ada di fahlia di gunung fahlia maksudnya itu ya dan itu sangat berlimpah arel pun kaget dengan temuan damon itu dan kalian para dwarf bukannya datang ke ernesia karena ingin mengolah damaskustil jadi gimana aku sudah mulai menambang damaskustil ini kau mau gak bergabung dengan fahlia kalau gak mau ya yaudahlah gue tawarin aja sama kerajaan dwarf lainnya biar mereka saja yang mengambil alih wanjir pakai ngancam segala oke 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 berapa kontrak yang kau inginkan saya ingin 10 tahun bos akin oh gak bener 2 tahun aja wanjir 9 tahun bos akin gak mau 3 tahun gimana waduh kalau 3 tahun itu masih kecepetan gimana kalau 5 tahun oke 5 tahun deal 5 tahun saja ya tidak boleh lebih dari itu oke siap bos akin 5 tahun deal kontraknya akan aku siapkan oke ya salaman dulu tanda tangan sepakat siap bos akin setelah kontrak ditanda tangani ya tolong ya siapkan paling tidak 50 untuk bergabung di fahlia begitu bos akin terima kasih dia sudah mau bergabung di fahlia dan oke kesempakatan telah dibuat pulang dah ke fahlia satu minggu kemudian kania saat ini sedang santai dimensin karena itu ada badai ia tidak bisa melatih para prajurit kania pun bertanya kenapa pangeran arel tidak muncul muncul dimana si arel sudah seminggu ia tidak kelihatan batang hidungnya asa dan senia yang ditanya ia malah menjawab tidak tahu wah mereka malah tidak tahu mereka kan pengawalnya si arel bos arel masih di kamarnya neng kania ya mendengar itu kania jadi kesal dibocah ngapain dah seminggu mengurung di kamar kalian berdua ayo gerbek tuh bocah dan ya kania pun langsung berlari menuju kamar arel dan langsung membuka pintu kamar arel ternyata arel sedang santai santai ia menyuruh dia untuk melayaninya ya melayaninya dalam aktivitas serbahan wajir ya sambil makan dan sambil baca novel itu wanidaw gimana ini kania shock berat ini adiknya kenapa jadi malas gini dah makan juga disuapin pakai sihir lagi ini konsepnya gimana sih kemudian arel melihat kania ia menyuruh dia untuk menyiapkan pakaiannya dan siap bos arel melayang dan husk 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 pakaian dipakai secara magic kania pun jadi itu ya ditempatkan di kursi ya di magic ditempatkan di kursi bareng sama arel itu mereka mau sarapan sip mantap dia sihir sudah meningkat ya meningkat PA lu ini apa-apaan arel kenapa kau ini gimana si arel kok itu pimpinan fahlia tenang 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 dia aku mau mandi bantu aku wajir nih bocah gak dengerin omongan kakaknya ini omongan gue gue ini kakak lu kenapa lu mau mandi sama dia arel kau harus keluar dari kamar wadidaw si kania malah ngamuk sama arel kamarnya dihancurkan kayaknya itu wajir saat ini arel dan dia sedang disidang ya arel panik tapi dia santai santai saja dan yang mensidang mereka adalah tiga cewek satria ini si kania si siena sama si asya ini ya mereka protes sama arel yang terlalu manja dan juga dia ini yang malah menuruti semua permintaan arel sampai sampai nemenin arel ke toilet wanjir tapi arel protes kalau ia masih melakukan aktivitas toilet sendiri dia cuman itu ya menemani doang wanjir aneh banget nih bocah gimana dah ke toilet saja minta ditemenin ini harus segera ditangani nonakannya jika dibiarin terus pangeran arel jadi malas akut nanti wadidaw hei dia apa kau membuat masalah tanya arel gak ada pangeran jawab dia yang membuat kania tambah kesal woy torol kok itu gak sadar sadar sih kok itu arel ernesia sang silver shake kenapa kau jadi malas banget dan jadi ketagihan menggunakan sihir kok ini maunya apa sih bocil 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 gak guna pemalas wanjir diomongin bocil pemalas arel langsung ngelak ya gimana ya soalnya sihir dia itu memang praktis banget ya itu membantunya mengurus dokumen-dokumen membantunya makan dan minum dan juga membantunya untuk cembok dan lain-lain praktis banget kakak itu masalahnya arel tolol kok itu punya tangan dan kaki tau ngapain pakai sihir terus-terusan gak baik buat kesehatan tapi aku merasa segar buger kakak ucap arel sambil pose kalau iya sehat tolol waduh kan dia sampai stres sini asya dan siena pun membucuk arel kalau yang dilakukan bos arel itu sudah berlebihan ya mohon ya segera untuk dihentikan tapi arel malah mengatakan kalau hidupnya jauh lebih mudah berkat sihir dari dia reki sang eksklusif magician bodoh bodoh amat ini bocah gak bisa dibilangin hajar saja bos kan ya ucap tiga cewek itu marah marah wadidaw dia kau juga seharusnya tidak mengikuti permintaan arel gimana jadinya kalau para penduduk mahliat tahu kalau arel sangat muhalas sampai jalan saja pakai sihir melayang wah kayaknya itu ide bagus kakak berjalan dengan melayang sambil menyapa warga sekitar aku saja tidak kepikiran loh bang ke bener kenapa otakmu males banget udah hajar bos kan ya hajar wajar ketika cewek itu tambah marah marah oke karena susah dibilangin kau dihukum mulai sekarang kau dilarang menggunakan sihir stop sampai sini tidak ada sihir sihiran lagi waduh diomongin seperti itu ya si dia jadi shock berat ya benar-benar kena mental itu si dia soalnya ia berpikir kalau ia dipecat dari fahlia waduh hilang sudah makanan enak wah kan ia langsung menenangkan kalau dia tidak dipecat jadi tenang saja tenang tenang jaga mental jaga mental jangan bundir jangan itu ya jangan kena mental illness kayak bucil sekarang waduh kena mental illness wadidaw ya melihat itu Ariel jadi kepikiran niat awalnya sih emang cuma ambil buku yang ada di kendingian kemudian iya jadi itu ya meminta-minta hal yang lain biar aktivitas serba semakin semakin sempurna tapi memang itu ya memang yang dilakukannya itu benar-benar kelebihan wajar dah kalau hal itu dilakukan terus-menerus bisa kena penyakit lama-lama wadidaw kebiasaan buruk ini mah namanya hei Ariel kau sudah paham kan kalau kau melakukan itu terus kau bisa obesitas dan kena serangan jantung kau paham gak sih tapi dia protes iya malah menjelaskan kalau setiap melakukan magic otot-otot dari pangeran Ariel selalu digerakkan dan secara itu ya secara magic tentunya jadi itu akan membakar kalori secara otomatis wajar Ariel jadi mengerti kenapa otot-ototnya selalu geli-geli gitu dan iya itu ya kanya jadi shock berat emang hal itu bisa dilakukan dia kau ganti tugas saja biar Ariel yang aku urus ucapkannya maaf nona kanya aku menolak soalnya hanya aku yang bisa menjadi eksklusif magician pangeran Ariel soalnya beliau butuh bantuanku wajar ngotot banget itu membuat Ariel kaget cewek loyal banget sama Ariel hei 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 emang bener tuh omongan mo makannya kau harus ditugaskan di tempat lain lagian ngapain ngotot banget menjadi eksklusif magician nya pangeran Ariel apa kau punya alasan untuk itu tanya asya gak ada sih cuman pengen aja wajir singkat padat jelas wah Ariel jadi penasaran emang bener sih dia itu polos tapi dia itu pintar dan juga dari kemarin si Ariel juga penasaran kenapa ia mau menerima semua perintahku kemudian kania mengatakan kalau ia akan menguji dia apa dia ingin menjadi eksklusif magicnya pangeran Ariel maka harus diuji dan oke siap akan aku lakukan semuanya ucap dia Ariel mau menghentikan si kania dalam menguji dia ya iya kan bosnya ya masa yang uji si kania tapi ya dah lah suka-suka ente dah dan oke dimulai dah ujiannya pertama ujian tertulis ini dokumen-dokumen Ariel yang harus ia kerjakan kau sanggup gak ya elah cemen dengan skill magic dari dia dia bisa menyelesaikan dokumen-dokumen Ariel dengan cepat kan dia sampai bingung Ariel sih udah sering minta bantuan itu jadi ya biasa saja melihatnya oke yang kedua adalah memasak siap koki dia siap beraksi tentu saja dengan magic memasak jadi lebih cepat dan ini ini dia masakan kesukaan bos Ariel wajir kok malah enak ya makanannya it's impossible ucapkan ya Ariel pun kaget ya soalnya ini memang enak dan sesuai dengan seleranya ya Ariel pun pergi dari ruang ujian dia merasa perlu untuk menghentikan kani ya tapi dah lah suka-suka ente kakak kemudian Ariel menemui Asa dan Sienna ia bertanya kenapa mereka berdua malah membiarkan kak kania untuk melakukan hal konyol seperti ini apa kalian merasa tersaingi dengan si dia tapi Sienna dan Asa mengatakan kalau mereka itu ya mencurigai si dia soalnya kemarin Sienna mendapatkan magic tool pertaniannya rusak dan magic stone-nya diambil dan ia sedang mencari pelakunya tapi belum ketemu dan ia mencurigai si dia ya Asa pun menambahkan kalau ia juga mencurigai si dia karena ia mendapatkan surat dari magic tower ya ini surat untuk dia reiki surat ini aneh banget soalnya isinya adalah menyuruh fahlia untuk mengembalikan dia reiki Ariel pun bertanya-tanya apa surat itu sudah diberikan kepada dia ya Sienna pun kemarin sudah memberikannya tapi itu ya ekspresi si dia malah datar ia tidak mengatakan apapun dan mengembalikan suratnya dan si dia ini sangat lengket sama pangeran Ariel jadi mereka berdua mulai curiga itu ya mereka curiga kalau si dia ini adalah penyusup wanjir memang benar sih selama ini dia memang lengket banget sama pangeran Ariel ia nempel terus ya jadi ngeri sendiri itu mah tapi kemarin pas ngecek itu ya mata batinnya si dia warna hatinya kan murni ya bercahaya putih bersih gak ada noda hitam sedikit pun artinya emang tidak ada niatan buruk dari dia tapi kenapa ya atau mungkin si kanya itu masih trauma ya karena dulu itu diserang sama dark magician ya 5 tahun yang lalu itu ya mungkin kanya memang masih trauma sih kalau begitu kalian berdua jangan seudun lagi sama dia reiki masalah kerusakan alat sihir segera temukan penyusupnya dan dia biar aku yang urus ucap pangeran arel oke siap master ya arel pun pergi ia akan mencari tahu kebenarannya sendiri dan ya beberapa saat kemudian arel menemui dia di kamarnya itu ya dia bertanya apa dia tidak apa-apa diteror sama kania ya santai aja sih dan lagi kenapa kau tidak punya apa-apa di kamarmu apa kau tidak membawa barang barang maaf yang mulia saya cuman gadis miskin yang gak punya apa-apa pakaian saja cuman ini yang mulia cuman yang diberikan oleh yang mulia arel wajir kalau miskin sih gak gitu-gitu amat dah kemudian arel meminta maaf atas kelakuan kakak kania soalnya kak kania itu punya pengalaman buruk sama magician jadi ya mohon dimaklumi ya dia ya ya dia sih tahu terkait kejadian itu kalau berita itu memang menggemparkan dan viral di kalangan magician soalnya gara-gara si dark magician itu yang menyerang putri kania pendapatan magician jadi menurun drastis dan tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lagi waduh ternyata masalah itu sampai berdampak sampai sejauh itu ya wadidaw arel baru tahu itu kemudian dia mengatakan kalau dirinya akan terus berjuang untuk mengabdi kepada yang mulia arel apapun tantangannya tidak ada yang bisa menghalanginya ya karena ini adalah jalan ninja ku wajir kemudian dia menjelaskan kehidupan sebelum ia menjadi pengawal pangeran arel dan ini adalah jawaban dimana ia terus menerus bersih keras ingin menjadi pelayan arel ernesia jadi semua itu berawal dari dirinya yang dipungut oleh magic tower sebelumnya dia adalah warga fahlia tapi karena keluarganya modar semua diakibatkan oleh keluarga mereka yang modar saat berburu jadi dia dipungut oleh seorang magician dan ia dibawa ke magic tower ia pun dia jadi magic oleh guru disana tapi karena ia tidak berbakat dalam bidang magic jadi ia cuma jadi beban disono lah 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 arel mendengar itu jadi bingung bukannya dia itu kuat ya sampai bisa mencapai magician level 4 circle kalau sekarang memang ia mencapai 4 circle tapi dulu ia cuma bisa menembus 1 circle dan tidak bisa menembus sampai 2 circle ya susah sekali menembus 2 circle jadi ia dibuang sama gurunya sampai akhirnya dia membaca buku panduan menjadi swordmaster yang dibuat oleh Ariel Ernestia wajar buku itu lagi Ariel sedikit penasaran sebenarnya buku itu ngajarin apa sih sama dia itu buku untuk satria bukan penyihir tapi menurut dia buku ini sangat efektif buktinya sekarang ia telah mencapai magician level 4 circle wajar pakai ditunjukin segala Ariel benar-benar bingung kok ada ya magician berlatih swordmaster malah jadi itu ya malah jadi hebat dalam bidang magic kayaknya ia perlu merevisi bukunya dah dia sangat berterima kasih dengan buku itu ya dengan buku panduan itu kalau bukan karena buku panduan swordmaster mungkin ia akan menjadi beban selamanya dan dia sangat berterima kasih dan menganggap Ariel adalah penyelamatnya oh gitu ya kenapa ia sangat nempel banget sama Ariel karena secara tidak langsung Ariel telah menyelamatkan hidupnya ya jadi orang jenius memang resikonya seperti ini wadidaw cerita dilanjutkan setelah menembus 4 circle dia pergi dari magic tower tapi gurunya marah ia mau dia tetap di magic tower dan melayaninya sebagai master magic tower selamanya tapi dia tidak mau karena gurunya ini gak ngajarin apa-apa cuk tapi malah ngaku-ngaku kalau telah mendidik dia reiki sampai mencapai 4 circle wanjir arel kaget ada ya orang seperti itu dan ya setelah pergi dari magic tower dia melewati samudera melewati gurun pasir dan ia tersesat entah dimana ia mau mencari pangeran arel tapi ia tersesat gak tahu ini dimana sampai akhirnya ia menemukan lowongan kerja magician di fahlia dan berkat bantuan warga mereka menunjukkan arah ke fahlia dan jadilah ia berada disini pangeran arel ya sekarang disinilah ia berada sekarang ia telah mencapainya ia telah mencapai mimpinya yaitu melayani penyelamat hidupnya yaitu arel ernesia mantap dah oke dah arel jadi mengerti perasaan dia ia bisa memahaminya tapi sikania itu otaknya pendek banget jadi perlu dikasih paham tapi dia menolak ia tidak mau diakui oleh kania hanya karena simpati ia ingin diakui karena kemampuannya bukan karena kasihan kepadanya jadi ia mau minta tolong jangan diceritakan ini kasusnya ya ia mau berusaha sendiri dan oke siap terima kasih waktunya dia istirahatlah dan ya simpun berpindah di malam hari arel sedang nelpon si pen wah telponnya sudah pakai hologram sanggih bener nah di arel arel sedang nanya sama pen soal si dia itu ya apa seorang babu di magic tower bisa menjadi magic circle 4 dan apa hukumannya seorang magician yang meninggalkan magic tower soalnya dia ini pengawalnya yang mana ia seorang babu yang kabur dari magic tower ya alasan ia kabur sih karena gurunya gak ngajarin apa-apa tapi malah ia menekannya dan si dia ini malah belajar sendiri dari buku panduan swordmaster ya pen sedekat terkejut ada ya magician yang meningkat setelah membaca buku panduan swordmaster ini diluar pemahamannya bos tapi kalau dia ini berasal dari magic tower dan pergi tanpa pamit artinya ia akan mendapatkan penalti ya penaltinya adalah mana magicnya akan disegel dan ia akan menjadi manusia normal tanpa mana magic wah seperti itu ya oke terima kasih pen atas informasinya ya arel pun menotop teleponnya gitu ya jadi kepikiran dengan pengawalnya ini sepertinya ia perlu itu ia perlu bertindak sebelum magic tower melakukan sesuatu dan oke lah siap kemudian arel menghubungi seseorang tapi gak tahu ia menghubungi siapa soalnya scene berpindah wanjir malas berpindah dan ya keesokan harinya dia dan kania itu ya mau salam olahraga wanjir masalah olahraga itu dua orang mereka berdua akan olahraga sebentar di pagi hari wadidaw olahraganya ngericuk arel sampai panik ini gimana misahimnya yang satu swordmaster expert yang satu magician empat circle ini pertarungan yang mengerikan ini bisa hancur ini mission fahlia bersiaplah putri kania karena aku akan serius maju sini penyihir keluarkan semua sihir terbaikmu oke siap langsunglah di casting wajir gaswat woy pisahin mereka woy woy asas pisahin ampun master mereka berdua terlalu OP buat kami kami gak sanggup master waduh gimana ini dandah masa gue cuma nonton dia mulai mengeluarkan mana magic ia mulai melayang kania juga bersiap ia menyelimuti pedangnya dengan aura blade mereka berdua sudah siap dengan skillnya masing-masing dan siap untuk adu tumbuk arel menyadari sesuatu yang aneh dari skill dia itu bukan magic itu dispel wajir diarahkan kemana lagi itu dispelnya kemudian kania ia malah menyerang semak-semak ada seseorang itu yang bersembunyi di semak-semak dan boom meledak arel benar-benar shock berat kania terlalu mengerikan itu sekali hajar langsung meledak wajir dan ternyata dia dan kania menyadari ada seseorang yang sedang menguntit mereka dan itu adalah gurunya si dia wajir halo orang-orang yang ngaku guru kok baik-baik saja wajir malah diledek ketemu nih arel penyusupnya yang merusak magic tool pertanian kemarin mau diapain ini arel si coek ini harus dihajar ini ia adalah penyusup mau dicincang atau mau disate atau mau dibakar asam manis ini arel wadidaw itu bukan makanan cocok berhenti kalian semua berhenti saya adalah master di magic tower ini identitas resmi saya jangan serang lagi saya kesini untuk membawa dia reiki kembali ke magic tower tapi berani-beraninya kau menyerangku babu sialan malah nyerang mastermu walah master kau tidak pernah mengajarkan apapun kepada aku malah ngaku-ngaku master jadi master aku ini bukan muridmu apalagi babumu ucap dia kutu kumpret dasar saus tartar karena ulahmu aku mendapatkan masalah dari ketua guild magician di magic tower kau ini belum diizinkan keluar dari magic tower tapi malah kabur wadidaw kau ini masih tanggung jawab ku tolong lah bukannya masternya dia reiki itu gue ucap arel bodo amat sekarang juga kau harus ikut denganku kalau tidak aku bakal ikut diusir sama master di magic tower jangan buat aku susah cuk jangan nyusahin orang lain bang kek hei hei haram menyentuh cewek bukan mukrim dia ini adalah magician eksklusif di fahlia aku sudah mengurus administrasinya di magic tower semuanya sudah dibayar dan sudah dikonfirmasi sama magic tower bodoh amat cuk peraturan magic tower adalah mengabdi kepada masternya kalau masternya tidak setuju ya tidak setuju lah kau ini tolol ya kan tadi sudah aku bilang kalau masternya dia adalah aku kau sudah saya kasih tahu tadi aku sudah melengkapi pesaratannya kepada magic tower dan sekarang aku adalah master resmi dari dia reiki kalau gak percaya cek aja sendiri di magic tower sekarang yang ilegal itu ente bos ente itu ilegal ada disini ente itu memasuki fahlia secara ilegal pakai merusak magic tool segala lagi malah mengambil magic stone kau telah melanggar undang-undang ernesia pasal 306 mengenai tindak perusakan fasilitas umum dan juga pasal 115 terkait memasuki mansion keluarga kerajaan tanpa izin wajir bono amat dengan undang-undang gue ini magician di magic tower cuk gue udah baik-baik ngomong ya udahlah gue pake cara kasar aja ini dia magic crystal ot golem-golem muncul lah ya reki gara-gara ente reputasiku di magic tower tercoreng ente kuduk ikut gue cuk gak usah ngelawan ya elah malah ngelawan hajar guys siap bos akhirnya kita bisa olahraga ucap sienna sambil menghajar para golem tuh orang magic circle level 5 hebat juga ya tuh orang bangke kau rasakan ini tiba-tiba golem muncul di belakang arel arel santai-santai saja soalnya dia langsung menghajar golem itu dengan lightning ball wanjir ngeri langsung hancur itu golemnya ucap arel master gundul mu PA gue punya master resmi PA PA dan ya langsung lah di win gush dan smash 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 wanjir gue belum selesai olahraga ucap sienna yang golemnya itu malah dihajar sama dia dan skill angin itu langsung mengenai si master tolon ia kesakitan dan tertahan hei kau sudah tertangkap akan kuserahkan kau kepada magic tower biar diadili sama magic tower wanjir wanjir dan track waduh dia pakai teleport yang mulia gue kejar ya itu teleport jarak satu kilometer pasti tidak jauh dari sini yang mulia dia berhenti biarin aja maaf yang mulia karena kesalahanku aku membuat kekacauan di fahlia santai 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 saja dia santai santai kita jadi bisa olahraga dia jadi santai saja santai 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 yang penting sekarang kau sudah resmi disini karena aku sudah mengurus izinmu menjadi penyihir di fahlia jadi kau tidak perlu itu kau tidak perlu takut lagi dan semuanya pun ikut senang dengan dia yang sekarang ia telah menjadi bagian resmi dari keluarga arel di fahlia dan semuanya telah menjadi keluarga baru tinggal satu masalah lagi ini dan malam hari pun tiba si master tol masih ada di fahlia dia bingung karena dia tidak bisa kembali ke magic tower izin magic sen telah dicabut wanzir gara-gara si cewek itu ya si cewek gak jelas banget dah dia jadi apes banget ini daripada menderita lebih baik pergi saja dari dunia ini bos ucap seseorang yang gunakan jubah hitam bicara apa kau modar sana ya elah masih ngelawan fire arah dan boom gosong dah mt sampai tulang tulang dan orang yang pakai jubah itu ternyata arel iya benar-benar marah kali ini dan iya tidak mau orang yang berani menyerang keluarganya dibiarin hidup wanzir ya pergi saja sono dari dunia ini teresekelah mt di dunia lain wanzir arel benar-benar marah ya dan ia telah mengeluarkan magic power nya ini pertama kalinya arel marah sampai ia ngekill ya ini pertama kalinya ia ngekill di dunia di dunia di dunia wadidaw ya andalah gue capek gara-gara ente waktu tidur gue malah terganggu dan ya sin pun berpindah keesokan harinya saat ini arel masih ngurus dokumen-dokumen fahlia dan ia ditemani oleh dia reiki sekarang dia dilarang membantu arel dengan magic kalau tidak kania bakal marah dia juga males kalau itu ya kalau diomelin sama si kania soalnya kania itu kalau ngomel-ngomel gak mau berhenti wanjir tapi jangan khawatir yang mulia saya akan berusaha supaya tidak ketahuan nona kania wanjir malah mau sembunyi-sembunyi gak usah memaksakan diri dia santai saja santai-santai oke siap yang mulia ya gimana lagi yang mulia soalnya berkat buku panduan swotmaster yang yang mulia buat ia jadi itu ya ia jadi bisa sampai disini saya benar-benar menaruh hormat kepada yang mulia arel dan ya seluruh hidupku akan aku abdikan kepada yang mulia arel ernesia ya terima kasih dia aku menantikan kehebatanmu ke depannya ya mantap dah dan ya tamat wadidaw malah tamat ya gak tamat sih ya tapi sudah mentok ceritanya bos jadi ya mungkin ya bakal lama gitu bakal lama untuk update-nya kembali wadidaw arel libur sebentar ya jadi ya kawan-kawan semuanya terima kasih ya sudah mengikuti pangeran arel selama 2 bulan ini wadidaw sudah 2 bulan ternyata dan ya terima kasih ya karena sudah mentok jadi lunggunya agak sedikit lama oke terima kasih ya sudah like, komen, dan subscribe salam tschuuuus sub indo by broth3rmax